Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jual gitu ya tidak bisa kita promosikan jadi kadang mungkin orang lebih menuju langsung ke Lubuk Jambi gitu, melewati kecamatan kita lalu apa sih yang bisa kita kembangkan di kecamatan kita ini nah ini menjadi buah pikiran para pejabat kita para anggota dewan kita kemudian para pemerhati UMKM kita bahwa di kecamatan kita ini marilah kita bentuk sebuah branding untuk menjadikan kecamatan ini adalah salah satu sentra oleh-oleh nah berangkat dari situ ternyata dari kepala dinas Kodagrin Alhamdulillah sangat perhatian kepada kita dilaksanakanlah pelatihan kalau tak salah sudah tiga kali dilatihan ya Pak dilatih di sini dan ini menjadikan kecamatan kita ini Alhamdulillah paling banyak rumah batiknya dan mengucapkan dan mengucapkan terima kasih kepada Puan Aspekraf dan Asosiatif Batik Kuansing serta didukung oleh pemerintah daerah setempat yang telah menaja acara ini batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda oleh UNICEF pada tahun 2009 batik merupakan satu diantara warisan budaya yang masih lestari dan sering dianggap sebagai kerajinan yang mempunyai nilai seni yang tinggi warisan tidak harus berupa uang atau materi saat ini Indonesia memiliki warisan yang dikagumi bangsa dan negara lain yaitu batik jangan sampai ada yang menjadi milik kita diambil bangsa lain batik adalah ciri khas bangsa kita yang membedakannya dengan bangsa lain tadi sudah dilaksanakan lomba cipta kreasi motif batik khas Kuansing mendesain batik itu sangat seru apalagi kalau desain itu kita pakai sendiri dan kita bisa mendesain batik sendiri oleh karena itu dibutuhkan kreasi dan inovasi agar produk-produk lokal mampu bersaing baik di tingkat daerah provinsi nasional maupun pasar global dan saya mendengar banyak kain batik motif khas Kuansing yang sudah dihakikan sehingga menjadi keabsahannya jadi milik daerah Kuansing dan tidak diklaim semerangan oleh pihak-pihak tertentu dan tentunya ini semua harus ada kerjasama yang baik dengan berbagai pihak seperti Dekra Nasda pemerintah tempat dan instansi lainnya usaha para pemenang lomba saya ucapkan selamat dan teruslah berkreasi kondisi dan tantangan ke depan semakin berat dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk bisa berhasil dan sukses hadirin yang saya hormati saya juga mengucapkan selamat karena hari ini launching kecamatan batik di kecamatan gunung towar dengan harapan dapat mengangkat dan membantu para pengrajin batik yang ada di daerah ini agar terus dikembangkan diikut sertakan di berbagai event yang ada dan kecamatan batik ini dapat menjadi ikon pariwisata ada burung di pohon akasia suaranya merdu warnanya cantik kita mengaku sebagai orang Indonesia harusnya bangga memakai batik sungguh segar hidup di desa udara dingin sejuk terasa keelokan batik bukan rahasia sudah diakui seluruh dunia jauh kota di irian jaya sungguh indah burung cendrawasi cukup sekian dari saya untuk perhatiannya terima kasih semoga Allah ta'ala senantiasa meradoi niat dan usaha kita amin mohon maaf atas segala kekarangan wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh burung merpati hingga dilurusnya ranting melihat itik asik memakan papaya selamat gunung tuar dijadikan kampung motif batik kuansing semoga batik kuansing semakin terkenal di seantero indonesia raya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan